Intro Shalom dan horas buat kita semua Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dalam rendungan harian kita Apa kabar Amang Inang dan semua saudaraku Doa kami kita terus dalam penjagaan berkat dan anugda Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami Amin Rendungan kita pada hari ini Rabu 11 September 2024 Tertulis di dalam kitab Roma 11 sayat 29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan dan umat kesayangan Tuhan Akan tetapi mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan Dengan kasihnya yang luar biasa Tuhan terus setia menolong dan menyelamatkan mereka Jika itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel Demikian juga Tuhan telah memilih dan memanggil kita untuk dikasihinya Namun kenyataannya tidak ada seorang pun manusia yang benar Semua kita umat manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan Di dalam Roma 3 ayat 23 Namun di dalam semuanya itu Tuhan menunjukkan kasih setianya Untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dia telah menyelamatkan kita Dan memberikan kasih karunianya yang begitu besar Kasih karunia adalah anugerah atau kemurahan Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima Tetapi oleh karena kasihnya dan kebaikannya kita dilayakan menerimanya Kita yang seharusnya menanggung hukuman sebagai akibat dari dosa Oleh kasihnya Allah berinisiatif menyelamatkan kita Di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal Yesus Kristus rela menderita dan mati di kayu salib sebagai pengganti bagi kita Dimana kitalah yang seharusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran telah kita lakukan Namun semua telah digantikan oleh Kristus Sungguh Allah kita adalah Allah yang setia memegang janjinya dan penuh kasih setia Dan rencana Allah menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa Tidak akan pernah ditariknya kembali sekalipun manusia itu semakin jauh Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan Kita juga tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan dalam mengikut dan melakukan kehendaknya Sehingga kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan hidup seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa Namun ketika kita menyadari bahwa kita telah jauh dari Tuhan dan sudah tidak sesuai dengan kehendaknya Mari berbalik dan datang kepada Tuhan Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi Tuhan kita adalah Allah yang maha kasih dan sangat mengasihi kita Jangan biarkan lingkungan yang tidak mendukung kita dan kehidupan yang penuh dengan warna-warni serta kesulitan Membuat kita meragukan kasih setia Tuhan Kasih karunia dan pertolongan Tuhan Melalui rendungan ini kita diingatkan bahwa sesulit apapun kehidupan yang sedang kita hadapi Kita tidak pernah sendirian dan ingatlah bahwa selalu ada kasih karunia Tuhan Yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan tidak pernah menyesali kasih sayangnya Yakinlah dia senantiasa hadir dengan kasih karunia dan kasih setianya Yang selalu ada buat kita yang senantiasa memberikan kekuatan dan harapan yang kokoh Dalam menjalani hidup ini Dia tetap setia mengasihi dan menolong kita Amin Kita berdoa Terima kasih Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa Yang mengasihi kami Sekalipun kami sering melanggar perintahmu Namun Tuhan tidak pernah menyesal untuk segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan kiranya ini memenyadarkan kami Apapun keadaan kami Kami boleh datang kepadamu Karena engkau maha baik Maha pengasih dalam hidup kami Sekalipun di tengah keberdosaan dan kelemahan kami Jika kami datang Tuhan menerima kami Terima kasih Tuhan Karena itu tidak akan pernah bosan kami berdoa Untuk kehidupan setiap cemaatmu Anak-anak yang sedang bertumbuh Yang sedang sekolah Yang duduk di bangku kuliah Tuhan berkati Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan Jadikan mereka Tuhan Anak-anak kami Yang jauh dari pergaulan bebas Yang jauh dari penyakit-penyakit sosial Hanya karena takut kepada Tuhan Tuhan tolong juga Bagi setiap anak-anak kami Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan menolong dan memberkati Yang sedang mencari judul Engkau juga menolong Keluarga-keluarga yang belum memiliki anak Engkau juga menolong Tuhan Dalam keadaan duka Engkau menghibur cemaatmu Yang sakit engkau sembuhkan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan Yang bersuka cita juga Karena kelahiran ulang tahun Ataupun ulang tahun Pernikahan Engkau memberkati Bapak surgawi Seluruh hidup kami Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Dan selamat Menikmati kebaikan Tuhan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton